Taqwa itu tidak cukup diklaim, di ucapkan secara verbal, dan tidak cukup didiskusikan, pun pula tidak cukup dinarasikan dalam ceramah, tetapi taqwa itu bukti-butuh bukti yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Al-Fatihah 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 Atau perempuan Yang disebut dengan anatomi tubuh Namanya rahim Dan setiap kita keluar dari rahim ini Tidak ada satupun manusia yang nolol ke buka bui ini Tanpa keluar dari rahim ini Yang merupakan anatomi khusus yang Allah ciptakan Yang Allah berikan kepada perempuan Maka kau bapak-bapak tidak punya rahim Dan jangan bermimpi untuk menanamkan rahim di dalam perutnya Maka inilah bukti kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Bukan sekedar kehidupan yang ada ini Tetapi Allah bentukkan anatomi tubuh ini Bentuk sebuah rahim Jamahnya adalah alham Dan itu Allah telah putus terhadap kita Untuk dilestalikan Andangnya kita betul-betul melestalikan Tali silatur rahmi di antara kita semua Dan sebetulnya silatur rahmi ini Adalah lebih umum Karena disini Allah melukar dengan kosa kata Artinya apa? Setiap manusia siang mampu adanya Lintas sektoral, lintas ras, ormas, makhap Bahkan lintas agama Selama dia manusia Apakah agamanya Kristen? Kumbucu? Apakah agamanya protestan? Apakah agamanya Yahudi? Selama dia tidak mengganggu kita Kita wajib untuk melestalikan Tali silatur rahmi kepada mereka Karena mereka juga dilahirkan dari rahim yang sana Dan kita juga dilahirkan dari rahim yang sana Yang merupakan rahim ini adalah Anak turunan dari sifat Allah Yang nirahman Maka kita harus menyebarkan kasih sayang Terhadap siapapun Tanpa pandang agamanya apa Keturunannya apa Madhabnya apa Madhabnya apa Walhasil Seluruh umat manusia yang keluar dari rahim ini Allah membesarkan Ikatlah dengan tali silaturahmi Inilah hubungan yang berdasarkan antara kita Yang mesti kita aktualisasikan Tadi silaturahmi diantara kita Baik Yang kedua hubungan kita dengan kita Yang mesti kita perhatikan adalah Hubungan persaudaraan Berdasarkan sama keimanan Dan ini telah Allah kegaskan Di dalam surah 8-7 Ayat yang ke-10 Kata Allah Sesungguhnya orang mu'min ini adalah bersaudara Maka perbaiki urusan persaudaraan itu Karena pada kenyataannya urusan persaudaraan ini Tidak mulus-mulus saja Ada rian-rian Ada kerikil Ada persilangan pendapat Yang menyebabkan kertakan hubungan persaudaraan ini Maka jika kita mengaku seorang muslim Perbaiki urusan persaudaraan ini Karena seorang muslim adalah Ikhwah bersaudara Lebih tegas lagi di ayat yang ke-11 Ya ayyuhalladina amanu Ketika Allah mempergunakan huruf nida'iyah Maka objek panggilannya amanu Yang menjadi pertaruhan adalah dalam panggilan ini Keimanan kita bersama Seolah-olah Allah memanggil Wahai orang-orang yang mengaku beriman Apa tugasnya? Ketika kita mengaku beriman Yang pertama Dan seterusnya Singkatnya adalah Jangan pernah diantara orang yang beriman ini Menghina satu kelompok dengan kelompok yang lainnya Mencercah, merendahkan, menyederhanakan, mereduksi Dan tidak membuat berharga dan kehilangan harga dirinya Ini di dalam kitab suci Al-Quran Sungguh sangat terlalang ketika kita menjaga hubungan persaudaraan Di antara kita sesama yang beriman Namun nampaknya ini Ayat hanya sebatas ayat Karena beban manhaj Sering sekali di masjid tidak bertekur saham Karena menamakan dirinya mentasbikan menjadi kaum salabi Lalu tidak Empati terhadap kaum khulami Dan cenderung mempabris diri Bahwa dirinya yang paling benar Sementara yang lain salah Dirinya yang paling nyumna Yang lain adalah bid'ah Dirinya yang paling pintar Yang lain bodoh Bukankah ayatnya mengatakan La yasham Jangan pernah engkau merendahkan Satu kelompok dengan kelompok yang lainnya Tetapi tragisnya Satu kelompok pengajian Satu kelompok ustad Justru sering sekali mencercah kelompok yang lain Yang berbeda dengan dirinya Dan mengatakan bahwa yang berbeda itu adalah bodoh Yang berbeda itu adalah bid'ah Sesak raka Dan seterusnya Bukankah ayat ini membeli harga diri Setiap persaudaraan umat yang berikiman ini Biarkan perbedaan itu sesuai diri anda sendiri Karena Allah tidak pernah memandang Suatu perbedaan ini Sebagai nilai yang esensi Yang mestinya kita dengang dengungkan Sehingga mentalgiskan dan mentasbihkan diri Sebagai orang yang paling benar Kita semua adalah Allah Dan Allah tidak memberikan hak priogadil terhadap kita Untuk menilai bahwa yang beda itu Sama Maka ingatlah Jangan pernah kalian menyesatkan dan mereduksi Serta menjadarkan Mencercah Meradikalisasi dan apapun nalanya Bahwa yang berbeda dengan dirimu itu adalah salah Jangan menghina Jangan meremehkan Jangan meredakan Ini ayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu timbul pertanyaan Itu kan demi kebenaran Ustaz baik Kalau memang demi kebenaran Benaran menurut siapa Apakah menurut referensimu sendiri Sehingga engkau tidak mau tahu referensi orang lain Menurut rawi hadis sangatmu sendiri Sehingga engkau tidak mau meneloh sangat orang lain Menurut dalilanku sendiri Sementara engkau tidak pernah mau meneloh dalil orang lain Ini adalah sebuah kecongkatan yang luar biasa Baik Ini yang kedua Harus kita jaga hubungan persaudaraan ini Yang ketiga adalah Yang difirmankan oleh Allah Hubungan al-dia Dan ini Allah tegaskan di langsurat atau bahayanya ke-71 Dimana Allah menegaskan Hubungan satu orang mu'min dengan mu'min yang lainnya Itu adalah hubungan awliya Awliya ini adalah Hubungan antara berimpin dan rakyat Hubungan yang transparan Hubungan yang persaudaraannya Tempat untuk berbagi dan meminta Hubungan untuk mencari perlindungan Hubungan untuk berteman Mengkonsolidasikan kesatuan Hubungan awliya Dimana kita Dapat betul-betul Transparan kepada Pengimpin kita Awliya kita Dan awliya kita Bukan memakai Tabir panah yang begitu Kokok Sehingga tidak bisa ditembus oleh Pak yang kecil Alamkah eloknya Bila hubungan kau lihat ini Tepat kualisasikan Dalam lingkungan kita Yang menjadi pemimpin Yang menjadi wali kota Gubernur Menteri Bahkan Presiden Berbaru dengan rakyat kecil Bercentralan Tahu tentang persoalan Orang-orang kecil Bagaimana persoalan ekonomi Sembangun Semakin menjurang tinggi harganya Tahu Sehingga dengan tahu Ini nantinya Saat Presiden Orang yang mengembang Amanah itu Merapatkan Dan memberikan Solusi keputusan Yang betul-betul Mencerbitkan Penderitaan Orang miskin Alangkah indahnya Kalau misalkan Hubungan awliya ini Berbentuk Sebuah State Nation Sebuah Undang-undang negara Dimana Tidak termarjinalkan Orang miskin itu Orang miskin juga Berhak untuk Duduk di istana Bukan diduduki Oleh Ganti saja Orang miskin Berhak untuk Mengadu kewadi kota Orang miskin Transparan Untuk duduk Di kantor Gubernur Dan seterusnya Yang mengadukan Bahwa segala kehidupannya Sungguh sangat sulit Untuk dihadapi Masa sekarang Jika ini Lestarin Discahaya Kita akan Betul-betul Mencapai Sebuah Bepasalahan Dan Taraf hidup Yang sangat Betul-betul Tinggi Dikarenakan Tidak ada Batas antara Pemimpin Dengan rakyatnya Dan ini Yang pernah dipraktekkan Oleh Bantin dan Dagi Oleh Kulamah Rasidin Oleh Adubat Rasidik Oleh Umar Nul Khutab Dan Kulamah Rasidin Itu Tidak Mempunyai Singgasara Yang khusus Tidak Mempunyai Istana Yang khusus Tetapi Beliau Adalah Pengenbang Amanah Dari rakyat Untuk Merusi Rakyat Supaya Rakyatnya Betul-betul Sejahtera Dan Dikita sekarang Bagaimana Akan Memutuskan Sesuatu Yang berpihak Terhadap Rakyat Sementara Tidak Pernah Tahu Tentang Problema Yang Betul-betul Mengikan Rakyat Kecil Yang Menjadi Problem Rakyat Kecilnya Mau Sekolah Bagaimana Pendidikan Tersandra Dengan Segala Macam Aras Seminnya Mau Beli Pupuk Petani Bagaimana Bibitnya Bagaimana Sebaliknya Sepenuasa Asik Asik Di Singgah Sananya Sambil Dituangkan Kopi Dan Minuman Oleh Teman-temannya Yang Kebanyakan Itu Orang-orang Kaya Yang Disebut Dengan Poligarki Baiklah Sampai Disini Dula Menunggar Diri Kita Bersama Bahwasan Yang Pertama Hubungan Di Antara Komuslim Ini Mari Kita Jaga Kelestadiran Harmonisasi Hubungan Silatul Rahmi Tanpa Pandang Pilih Siah Haria Selama Dia Tidak Mengganggu Kita Wajib Untuk Melestarikan Tadi Silatul Rahmi Yang Kedua Lebih Tinggi Hubungannya Mari Kita Jaga Persaudaraan Sesama Mumpan Mumin Ini Jangan Karena Berlebelkan Titel Yang Lain Berlebelkan Madhat Ormas Ataupun Madhat Yang Lain Lantas Kita Tidak Menghargai Sesama Orang Mumin Dan Yang Lebih Ting Hubungannya Adalah Hubungan Kaulia Dimana Hubungan Yang Transparan Antara Rakyat Kecil Dengan Pemimpin Yang Pemimpin Yang Mengayomi Yang Kecil Dan Yang Kecil Betul Betul Datang Menjangkau Lingkungan Orang Pemimpin Itu Karena Pimpin Itu Bertugas Untuk Mesejahterahkan Rakyat Semoga Kita Betul Betul Dituntut Oleh Allah Untuk Menjadi Orang Orang Yang Bertakwa Karena Orang Yang Bertakwa Inilah Orang Yang Sejahtera Yang Transparan Yang Jujur Yang Emang Yang Tidak Kenal Dengan Sekat Sekat Tabir Apapun Untuk Bersaudara Dengan Saudara Di depan Berangkat Kanan Dan Kirinya Selama Dia Tuhan Sama Allah Adalah Saudaranya Dan Dia Betul Betul Dijaga Hukumannya Untuk Mesra Sampai Akhir Hayatnya A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Innamal Minuna Ikhwar Faaslu Baina Akhwayikum Wattaqullaha La'alakum Turhamun Barakallahu Liwalakum Thil Qur'an Al-Watim Wa Nafa'ani Wa Iyakum Bima Fihi Minal Ayati Wa Dikri Al-Hakim Wa Takabbala Bindi Wa Bikum Tilawatahu Innahu Hua Sami'ul Al-Alim Aku Muqawli Hada Wa Astaghfirullah Walisadil Muslimin Wa Ya Farzal Mustaghfirin Wa Ya Najat Al-Tahibin Alhamdulillahi Rabbil Al-Alim Al-Aqibadu Lihmuttaqin Walakudwana Illa Al-Zalimin Wa Inna Allah Al-Alim Mu'ajral Muhsinin Ashhadu Al-Lay Ilaha Bill Allah Wa Adahuna Sharikan Al-Malik Al-Hak Al-Mubin Wa Ashhadu An-Nas Sayyidana Wa Nabiyana Muhammad Al-Abdu Wa Rasul Al-Sadiq Al-Wa Al-Wa Amin Allah Allah Salli Wa Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'i Wa Man Tabinahum Bi Ihsani Ilay Yawm Din Hayyuhal Hafri U wasikum Menafsidi Ta'ul Allah Fat Wa Al-Fatihah 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 Al-Fatihah